Setiap kita melakukan pendakian, kita harus melakukan checklist perlengkapan apa saja yang kita bawa. Karena ketinggalan peralatan atau perlengkapan di gunung merupakan hal yang sangat ingin kita hindari. Dan itu akan menghambat kegiatan pendakian kita. Berikut checklist perlengkapan yang harus kalian bawa ketika pendakian gunung. Hai, saya Sakti Siti Daun, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas checklist perlengkapan apa saja yang harus kalian bawa dalam pendakian gunung. Karena dalam pendakian gunung, ketinggalan salah satu barang yang kalian perlukan akan menghambat pendakian kalian atau pengalaman yang tidak enak. Oke, kita mulai checklistnya. Sekali lagi, checklist ini merupakan opsional, tapi bisa kalian jadikan guideline, tidak harus. Dan bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Yang mulai dari kepala. Kepala adalah topi. Topi bull atau topi fleece, mark one optional, atau topi yang biasa. Itu untuk perlindungan dari matahari biar nggak, ya, tau lah, biar nggak, ini, biar nggak terkelopek bahasanya. Bagian tubuh yang di atas. T-shirt, yang dibutuhkan. Bisa lightweight synthetic yang lengan pendek. Atau lightweight synthetic yang lengan panjang. Itu bisa juga, pilih antara dua, mana kalian suka. Lenggan pendek, lengan panjang. Lightweight fleece jacket. Atau jacket fleece. Ataupun dari wall. Kalian pilih. Terus, wind jacket. Windbreaker jacket. Jacket khusus untuk keadaan berangin. Bisa dari nylon. Ataupun misalnya dari waterproof breathable. Terserah. Dan untuk bagian lower body. Atau bagian tubuh ke bawah. Underwear. Yang dibutuhkan satu hingga dua pasang celana yang longgar, gitu. Jangan yang ketat, ya. Satu atau dua pasang celana yang longgar. Terus, synthetic atau wool yang lightweight. Selanjutnya, satu pasang celana panjang. Yang pastinya sintetik dan juga longgar. Dan yang terakhir, kaki. Eh, belum terakhir. Kaki. Kaki, kaki, gitu. Satu pasang hiking boots. Maupun lightweight atau yang medium, mid-weight. Satu pasang sepatu lari, sneakers atau sandal. Yang untuk pokoknya di sekeliling campsite yang kalian pakai. Sandal. Biasanya sih sandal pasti. Sandal atau misalnya sneakers. Terus, selanjutnya dua atau tiga pasang sintetik. Kaos kaki, kaos kaki sintetik. Atau misalnya dua, tiga pasang medium weight. Synthetic hiking shoes yang medium weight. Bisa kalian pilih. Mau yang pakai sintetik atau bahan wool. Selanjutnya adalah gator disarankan. Itu tergantung gunung ya, gator. Sale layer. Sale layer adalah waterproof rain jacket. Pasti, jacket waterproof atau jas hujan. Celananya juga. Celananya juga termasuk. Mau yang beri table waterproof atau waterproof doang. Itu terserah. Terus, perlengkapan travel gear. Yang pasti, a carrier. Rain cover. Rain cover terus, trekking poles. Opsional. Trekking poles, opsional. Sleeping bag. Synthetik atau down, terserah. Terus yang satu, Sleeping foam. Terserah. Mau sleeping foam yang dari aluminium. Bebas. Terus yang terakhir, Perlengkapan. Botol binom. Terus gelas. Ada piring. Sandok. Headlamp. Terus handuk kecil. Toilet kit. Satu pisau. Mortally purpose pisau. Atau pisau biasa terserah. Trash bag pastinya. Terus kacamata. Kalau pakai yang kacamata. Contact lens. Jika diperlukan. Kalian pakai contact lens. Dan juga. P3K. Atau obat-obatan yang kalian perlukan. Terutama obatan pribadi. Opsional. Opsional. Terserah kalian bawa apa enggak. Altimeter. Kamera. Buku. Jarang kalian pakai pasti. Atau. Misalnya. Notebook. Nah. Itu adalah opsional. Terserah kalian enggak wajib bawa. Itu adalah checklist. Perlengkapan yang harus. Kalian lakukan setiap. Pedagian. Agar tidak hilang. Artinya ketika kalian pas. Mendaki ternyata kalian bawa. Itu sangat tidak menyerangkan. Itu adalah perlengkapan apa saja. Yang harus kalian checklist. Jangan lupa komentar di bawah. Kita diskusi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.